Intro Dinilai mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak keindahan tata kota Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pekanbaru bersama DPRD Kota Pekanbaru Dalam waktu dekat akan turun ke lapangan untuk menertibkan kabel fiberoptik semberaut yang ada di Kota Pekanbaru Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Pekanbaru Zofami Adrian mengaku sejauh ini sudah banyak menerima laporan masyarakat terkait gangguan yang ditimbulkan Akibat semberautnya pemasangan kabel fiberoptik oleh pihak penyedia jasa layanan internet Untuk itu dalam waktu dekat, pihaknya bersama Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru Akan turun langsung ke lapangan menertibkan kabel fiberoptik yang tidak memiliki izin yang dipasang tidak pada tempatnya Menurut Zofami, dari puluhan tiang kabel fiberoptik yang ada di Kota Pekanbaru Hanya sebagian kecil saja yang memiliki izin Dan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja juga beberapa waktu ini juga sudah menerima pengaduan masyarakat Terkait semberautnya jaringan fiberoptik Dan ini sudah kita tinggal lanjutkan Kita turun ke lapangan untuk melakukan penertiban Termasuk dalam waktu dekat ini Kita akan bersama-sama dengan Komisi 1 dan tim pemerintah Kota Pekanbaru Kita akan melakukan penertiban di wilayah Di wilayah jaringan yang semberaut ini Atau pemasangan tiang yang tidak pada tempat ini Jadi kami disini juga mengharapkan informasi dari masyarakat Terkait dengan pemasangan tiang fiberoptik ini Untuk disampaikan kepada kita apabila ini sudah mengganggu keamanan ketertiban ketentaman masyarakat Karena pemasangan ini juga harus betul-betul memenuhi ketentuan yang berlaku Ya harus safe ya Tidak boleh asal-pasal kemudian ditinggalkan Semberaut kabelnya menjulur ke bawah yang bisa mengakibatkan orang terganggu Satpol PP Kota Pekanbaru juga meminta masyarakat untuk proaktif Dalam melaporkan keberadaan kabel fiberoptik yang dipasang secara semberaut Agar Satpol PP Kota Pekanbaru bisa langsung melakukan penertiban Priska dan Danata, Laporkan